Arus Balik sudah mulai terlihat di Jakarta, untuk pantauan terkini ada Victor Pangaribuan di stasiun Pasar Senen dan Fitria Sungkar di terminal Pulau Gebang. Kita ke stasiun terlebih dahulu. Victor, apakah ada peningkatan jumlah penumpang yang datang ke Jakarta? Ya, selamat siang punce. Saya masih berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Begitu ini adalah salah satu akses dari dua stasiun besar yang ada di Jakarta. Selain stasiun Gambir, karena memang di musim mudik dan arus balik lebaran tahun ini memang banyak sekali penumpang yang sepertinya memilih moda transportasi kereta api. Punce, kalau tadi pagi dari pukul 00 sampai dengan pukul 7 pagi saja sudah ada sekitar 15 ribuan penumpang yang hendak menuju stasiun Pasar Senen dengan kereta api total ada sekitar 17 kereta api. Nah, siang ini hingga pukul 11 siang sudah bertambah, total sudah ada sejauh ini 21 kereta api yang tiba di stasiun Pasar Senen ini dengan jumlah total penumpang dari daerah asalnya ini sekitar lebih dari 17 ribu penumpang. Namun 17 ribu penumpang ini tidak seluruhnya memang turun di stasiun Pasar Senen ini karena memang saya melihat keramaian yang terjadi bukan di pintu kedatangan namun di pintu masuk karena arus mudik juga cukup tinggi saat ini. Punce, kalau saya melihat data dari PT KI Daop 1 Jakarta memang rencananya hari ini ada lebih dari 22 ribu penumpang yang akan berangkat dari yang akan datang di stasiun Pasar Senen ini. Ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada selasa kemarin di tiga hari setelah lebaran ini arus balik semakin ramai di stasiun Pasar Senen. Namun ironisnya punce, arus baliknya cukup ramai namun yang lebih ramai lagi adalah arus mudiknya karena hari ini rencananya PT KI Daop 1 Jakarta akan memberangkatkan lebih dari 25 ribu penumpang dari stasiun Pasar Senen ke berbagai wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Ini total di stasiun Pasar Senen akan diberangkatkan 25 ribuan penumpang kemudian dari stasiun Gambir akan diberangkatkan 13 ribu penumpang hari ini. Ini berarti geliat arus mudik masih cukup signifikan terlihat di tiga hari setelah lebaran ini begitu. Kemudian juga dari hari kemarin kalau saya mereview memang kemarin saja kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen ini mencapai jumlah 21 ribu, sementara di stasiun Gambir ini mencapai 12.800 ribu. Dan diantaranya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dari daerah asal dari luar Jakarta menuju ibu kota begitu, sudah disiapkan kereta api tambahan pula oleh PTKI Daub 1 Jakarta di stasiun Senen. Ini sebanyak 12 kereta api tambahan. Dan punca sebenarnya, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk calon atau pemudik yang hendak balik ke ibu kota, ini sebaiknya memperhatikan waktu untuk segera memesan tiket secara online atau daring begitu melalui website resmi PTKI ataupun dengan agen penjualan tiket resmi. Karena semua kereta api tambahan termasuk kereta api reguler ini tiketnya sudah habis terjual hingga tanggal 29 Juni, ini sampai esok hari. Berarti memang ada kesempatan untuk memesan tiket kembali. Namun PTKI memberikan sedikit tips bagi Anda yang belum mendapatkan tiket, karena memang seringkali terlihat kehabisan saat mengecek website begitu. Ini ada tips sedikit saja bahwa saat memesan tiket sebaiknya dilakukan pada pergantian hari, bukan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini dikarenakan pada pukul tersebut banyak orang yang mengakses website, banyak orang yang memesan tiket secara online begitu. Tunggulah 30 menit atau 1 jam begitu, karena di jam-jam tersebut akan ada kesempatan untuk memesan tiket kembali ketika ada calon pemudik atau penumpang yang gagal bertransaksi untuk memesan tiket tersebut. Dan juga jangan terlalu membawa barang-barang terlalu banyak, karena memang PTKI menerapkan peberlakuan sistem bahwa maksimal bagasi adalah 20 kg. Ini untuk mengurangi antrian ketika masuk ke dalam stasiun. Jika lebih dari 20 kg, maka akan dilakukan penimbangan dan akan dikenakan biaya tambahan untuk bagasi puncah. Oke, kita beralih ke terminal Pulau Gubang. Ada Fitriya Sungkar di sana. Jika di stasiun Pasar Senen, arus balik ini sudah mulai terlihat. Bagaimana dengan di sana, Fitriya? Ya, selamat siang punca saat ini. Saya berada di gedung kedatangan terminal terpadu Pulau Gubang, Jakarta Timur. Dan Anda bisa lihat di belakang saya bahwa kondisi tempat kedatangan memang bisa dibilang cukup lengang. Namun di saat yang sama, informasi yang saya dapatkan ataupun data yang telah saya dapatkan, per jam 11 siang tadi sudah ada sekitar 2.834 pemudik yang sudah kembali dengan 194 bus kedatangan yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Angka tersebut ataupun angka 2.834 penumpang tersebut menjadi signifikan dikarenakan jika kita melihat data yang kemarin dalam sehari, pada tanggal 27 Juni kemarin, jika ditotal ada sekitar 2.649 orang yang datang, itu dalam sehari. Namun jika kita lihat pada hari ini, belum setengah hari, namun angkanya sudah lebih dari angka kedatangan pemudik kemarin. Nah, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu petugas yang ada di tempat ataupun di gedung kedatangan ini, mengatakan memang walaupun terlihat sepi begitu, sepertinya pada hari ini akan terlihat angka yang cukup tinggi, di mana warga yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, khususnya Jawa Barat, akan lebih banyak pulang pada hari ini. Namun di saat yang sama, punci tidak hanya mereka yang sudah kembali ke ibu kota, tapi tadi saya sempat melihat menyeberang sedikit ke tempat ataupun gedung pemberangkatan, memang masih banyak sekali warga yang akan melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Jika lihat dari data yang saya dapatkan, per pukul 11 siang tadi, ada sekitar 72 bus yang berangkat, dan 1.037 orang yang mulai ataupun baru melakukan kegiatan mudiknya, menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa daerah di Sumatera. Kebanyakan dari mereka yang memilih untuk baru berangkat mudik pada hari ini, mengatakan bahwa sebagian dari mereka memang baru mendapatkan libur, dan di saat yang sama juga kebanyakan bagi mereka yang membawa anak-anak kecil dan memilih untuk menggunakan transportasi darat ataupun menggunakan bus umum, mereka berpikir dengan kondisi jalan yang dirasa ataupun berbagai macam informasi yang didapatkan bahwa menuju tempat tujuan mereka jalanan sudah jauh lebih lengang, hal itu dirasa akan lebih memudahkan proses perjalanan khususnya bagi anak-anak mereka. Dan di saat yang sama, Victor saat ini sedang ada kunjungan dari Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yaitu dari Puji Hartanto yang sebentar lagi informasi yang saya dapatkan akan datang ke terminal Pulau Gebang ini untuk melihat bagaimana kondisi pantauan arus balik. Dan di saat yang sama, Victor kita juga melihat memang untuk kondisi di terminal Pulau Gebang secara keseluruhan memang terlihat sepi, dikarenakan memang ukuran dari terminalnya sendiri dan jika kita melihat seminggu ataupun lima hari sebelum lebaran, memang untuk para pemudik yang melalui terminal ini tidak lebih banyak dibandingkan beberapa terminal lain di DKI Jakarta, misalnya di terminal Senin ataupun Kaliderus dan lain sebagainya. Namun di saat yang sama juga dari para petugas mengatakan bahwa mereka masih akan terus bersiaga dikarenakan diperkirakan begitu tingkat ataupun puncak dari arus balik sendiri masih diperkirakan sekitar makan akan jatuh pada hari Jumat ataupun Sabtu. Namun tetap bersama-sama juga kita akan memantau terus bagaimana arus balik dari warga-warga yang akan kembali ke ibu kota yang akan sebagian besar akan kembali bekerja pada hari Senin pekan depan. Punci. Oke, sudah mulai terlihat dampaknya arus balik dari stasiun maupun juga terminal. Terima kasih Fitria Sungkar dan sebelumnya ada Victor Pangaribuan.